Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel Kita sampaikan rasa bela sungkawa kita Rasa sedih, rasa duka kita Dan rasa prihatin kita Atas apa yang terjadi di kanjuruhan kemarin itu Ketika ratusan orang meninggal Gara-gara fanatisme Dan kesalahan prosedural Kenapa kita harus langsung mengambil Kesimpulan ke sana? Ya tentu saja Kalau misalkan kita melihat kronologinya Semuanya akan sangat jelas Pertama, ada dua klub bola Yang memiliki cerita panjang Tentang permusuhan dan persaingan mereka Yaitu Arema dan Persebaya Yang dipertandingkan Di kandangnya Arema Di sebuah stadion yang terkutuk Bagi Persebaya karena selama puluhan tahun Mereka tidak pernah menang di sana Tetapi pada faktanya Di saat itu Persebaya yang menang Dan kutukan itu pecah Nah ini kemudian memunculkan Orang-orang yang fanatik itu turun ke lapangan Kemudian memprovokasi Kemudian menyerang, melakukan intimidasi Terhadap tim Persebaya Dan di sisi lain Mereka semua berusaha Untuk mendekati ofisial dari Arema Atau pemain dari Arema Untuk meminta pertanggung jawaban mereka Nah sampai batasan ini Kita mengetahui bahwa disini memang Fanatismenya kuat Tetapi bukan hanya itu Ada masalah berikutnya Yaitu kesalahan prosedural Dimana polisi Atau orang-orang yang bertanggung jawab Atas keamanan pada waktu itu Justru malah mengeluarkan Atau menggunakan gas air mata Yang perih banget Dan tentu saja memicu Kerusuhan yang lebih besar lagi Nah disitulah kejadiannya Kemudian benar-benar mengakibatkan Kematian bagi banyak orang Karena tribun yang penuh sesak manusia itu Justru menjadi tempat balapan liar Orang-orang yang berusaha menghindari Gas air mata Dari urayan itulah Kemudian kita memang benar-benar Bisa mengambil kesimpulan Bahwa masalahnya memang Dua yang tadi itu Yaitu fanatisme dan Kesalahan prosedural Tentang bagaimana Kesalahan proseduralnya Tidak akan dibahas di episode ini Karena bosan Kalau misalkan lembaga itu Yang bikin kesalahan prosedural Itu sudah terlalu sering dibahas Jadi sekarang kita akan fokus Kenapa juga manusia Cenderung untuk fanatik Pada satu hal Dalam hal ini Sepak bola Kenapa sepak bola bisa menghasilkan Fanatisme yang sangat luar biasa Sampai bisa membuat manusia Membunuh manusia yang lain Nah Tapi sebelum membahas Masalah yang itu Saya pengen Mulai dari Jawaban yang remeh-temeh Baraya di dunia ini Kalau ada klub Yang terlampau besar Dari liga yang Di Ikutinya Maka dia Biasanya akan memiliki Musuh bubu yutan Dari tim lain Biasanya seperti itu Jadi kalau misalkan di Inggris Kita akan menemukan MU lawan Liverpool Barca kemudian Lawan Madrid Kemudian di Indonesia Persi Belawan Persija Kemudian dalam hal ini Persebaya Arema Kenapa Kenapa mereka itu Memiliki musuh bubu yutan Apakah mereka memilih Musuh bubu yutannya sendiri Atau bagaimana Ternyata Klub bola Klub bola yang bersaing Satu sama lain Atau dianggap memiliki Musuh bubu yutan itu Ternyata berasal dari Letak geografis Yang sangat berbeda Jadi misalkan Arema Dengan Persebaya Itu adalah Perang Antara orang gunung Melawan orang pantai Persi Bandung Melawan Persija Juga itu adalah Orang Bandung Lawan orang pantai Madrid Lawan Barca Itu juga sama Seperti itu Atau Liverpool Dan Manchester Itu juga sebenarnya Sama kurang lebihnya Seperti itu Orang pedalaman Atau orang yang ada Di dalam Dengan orang yang ada Di pesisir pantai Kenapa Bisa seperti itu Apakah itu sekedar kebetulan Bukan Bukan kebetulan Itu masalahnya adalah Gara-gara Fanatisme itu Selalu membutuhkan Alasan lain Karena fanatisme itu Tidak bisa disokong Oleh satu hal saja Tidak bisa disokong Oleh satu dimensi saja Jadi kalau misalkan Baraya itu Sebenarnya fanatik pada agama Misalkan Maka baraya akan Tarik-tarik dimensi politik Tarik-tarik dimensi ras Tarik-tarik dimensi sejarah Dan sebagainya Untuk bisa memperkuat Fanatisme baraya itu Karena fanatisme itu Butuh bahan bakar yang besar Karena fanatisme sendiri Sesungguhnya adalah Sesuatu yang besar Begitu Nah Untuk apa alasan-alasan Yang besar itu Alasan-alasan Yang multidimensi itu Ya masalahnya adalah Karena manusia itu Adalah Makhluk kelompok Makhluk kawanan Yang seringkali Melakukan tindakan-tindakan Gara-gara kelompok Gara-gara kawanan Bukan gara-gara Secara pribadi Memang dia itu Otentik gitu Berbeda sama yang lain gitu Nah Kenapa bisa seperti itu Kenapa manusia itu Bermental kawanan Seperti itu Ya karena pada dasarnya Manusia itu lemah Sehingga manusia itu membutuhkan Sesuatu yang bisa lebih menjamin Kehidupannya lebih baik Yaitu dengan cara apa? Yaitu memasuki satu kelompok Dan kemudian dia menciptakan identitas Dimana dia merasa diterima oleh kelompok itu Dan kelompok itu merasa bahwa dirinya itu berharga ada di sana Begitu Nah fanatisme itu muncul di situ Ketika dia merasa bahwa dirinya itu adalah bagian dari kelompok yang lebih besar Dan kelompok yang lebih besar itu mendorong dia Atau memberikan kesempatan dia untuk melakukan eksistensi diri Maka dia akan menjadi fanatik pada kelompok itu Pada orang-orang yang ada di sekitarnya Pada organisasi itu Atau gerombolan itu Makanya di Eropa Kita kan kenal ada slogan yang terkenal dari Perisi Bandung Yaitu You never walk alone gitu Kamu tidak akan bisa Kamu tidak akan berjalan sendirian Sebenarnya itu adalah dorongan atau penghiburan untuk orang-orang yang lemah Orang-orang yang lemah itu adalah orang yang takut berjalan sendirian Karena itu ada Eh kamu orang yang lemah ya Jangan khawatir Kamu tidak akan berjalan sendirian Kan kurang lebihnya seperti itu gitu Jadi sekali lagi Identitas kelompok itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang Atau oleh orang-orang yang sangat lemah Dan kenapa orang-orang yang sangat lemah itu membutuhkan identitas kelompok Karena dia membutuhkan sesuatu untuk eksistensi diri secara bersama-sama Karena itu dia akan tergantung pada kelompok itu Yang telah memberikan kepadanya kesempatan Dan karena itu dia akan fanatik disitu Begitu rumusannya itu ya Kenapa orang menjadi fanatik Fanatik golongan maksudnya Lalu kemudian muncul lagi pertanyaan Kenapa fanatiknya itu harus ke bola gitu Kenapa nggak ke yang lain Misalkan fanatik ke dadu gitu Atau fanatik ke meja gitu Atau ke ya yang kayak gitu Kenapa harus ke bola Nah ini sebenarnya ada penjelasan yang lebih umum Tapi saya harus sampaikan bahwa fanatik itu bisa terhadap apapun kan Tapi kenapa banyak orang yang fanatik terhadap bola Ini sebenarnya terkait dengan laki-laki Dan kita mengetahui bahwa yang suka fanatik-fanatik terhadap bola itu adalah laki-laki Bukan berarti perempuan tidak ada Tetapi kita sudah terlanjur untuk menyebut Atau untuk menjelaskan bahwa sepak bola itu identik dengan laki-laki Kan begitu ya Nah pertanyaannya balik lagi ke yang tadi itu Kenapa ada orang yang fanatik pada bola Selain masalah-masalah umum yang tadi itu Ya karena gini Baraya Satu hal yang seringkali dilewatkan Bahkan diabaikan oleh para feminis itu adalah bahwa Laki-laki dan perempuan itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda Dalam banyak hal Dalam otaknya Dalam cara berfikirnya Dan sebagainya Nah salah satunya adalah Salah satu alasannya itu adalah bahwa laki-laki memiliki testosteron yang banyak Laki-laki yang paling ngondek sekalipun Itu testosteronnya sekitar 10 kali lipat lebih besar Daripada perempuan yang paling muscle Yang paling berotot sekalipun gitu Nah testosteron itu Apa dampaknya? Testosteron itu mendorong laki-laki itu untuk mudah Dan suka pada persaingan Suka pada perjuangan Suka pada tantangan Jadi laki-laki itu seumur hidupnya didorong untuk selalu bersaing Selalu mencari tantangan dan sebagainya Ketika si laki-laki itu tidak mendapatkan tantangan Atau apa dia akan melakukan Dia akan menantang keluar gitu Kurang lebihnya seperti itu Nah itu gara-gara testosteron Lalu apa hubungannya dengan bola? Bola itu merepresentasikan Persaingan Perjuangan Pikiran untuk menang dan kalah dan sebagainya Nah ini yang membuat orang-orang Khususnya laki-laki itu menjadi fanatik terhadap bola gitu Karena mereka berpikir dengan dia masuk pada komunitas bola Dengan dia nonton bola Dan kemudian bersama ratusan atau puluhan ribu orang Ada di dalam stadion yang sama Kemudian mengekspresikan kemenangan dan kekalahannya bersama-sama dan sebagainya Maka si laki-laki itu merasa ada dalam satu kelompok besarnya gitu Merasa nalurinya itu sudah terpenuhi begitu Makanya dia akan menjadi fanatik disitu gitu Nah tetapi disini pun fanatik itu bisa muncul gara-gara dua hal gitu Fanatik yang pertama bisa muncul gara-gara kelompok besar itu Atau tim bola atau hal yang semacam itu Merepresentasikan apa yang diharapkan oleh laki-laki tentang perjuangannya Ada yang seperti itu atau tentang persaingannya Tetapi ada kemungkinan yang lain yaitu bahwa Laki-laki itu sebenarnya merasa gagal dalam kehidupannya Merasa stres, merasa tertekan Sehingga dia membutuhkan tempat pelarian Jadi ketika ada laki-laki yang gagal untuk bersaing Gagal untuk merasakan menang dan kalah Gagal untuk bisa mengekspresikan dirinya Maka ketika di dunia nyata dia gagal seperti itu Maka setidaknya dia akan mencari simulasi-simulasi Nah pertandingan sepak bola itu adalah simulasi Bukan di dunia nyata ada persaingan yang bagaimana-bagaimana Untuk dirinya secara pribadi Tetapi dia bisa melihat bahwa dalam pertandingan bola itu Ada semacam perang Perang strategi, perang apa, perang mental dan sebagainya Sampai ada jegal-jegalan dan sebagainya Sampai kemudian menunjukkan bagaimana sisi persaingan itu Bisa menghasilkan sebuah penghiburan Nah makanya banyak sekali laki-laki yang suka pada bola Dan lebih banyak laki-laki yang stres yang suka pada bola Dan itulah alasan kenapa banyak laki-laki yang sukses Itu ternyata tidak fanatik pada bola Tidak fanatik pada bola ya Bukan berarti tidak suka pada sepak bola Pada faktanya banyak sekali orang-orang yang sukses itu Tidak lagi membutuhkan sebuah simulasi perjuangan Karena dia sudah merasa di dunia nyata sudah terpenuhi itunya gitu Terpenuhi rasa persaingannya Nah jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa Laki-laki yang fanatik pada bola Itu adalah laki-laki yang merasa bahwa dirinya itu gagal dalam kehidupan nyata Sehingga dia membutuhkan simulasi itu Saya bikin video ini menjadi lebih pendek Gara-gara saya harus bikin studio menjadi lebih baik Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh